musik selamat siang teman teman dari Mabes ALS Kota Medan nah sekarang ini saya sedang berada di depan bus ALS 386 milik Lik Tugino yang sekarang sudah di kemudikan oleh Lik Tugino nah ini lagi persiapan terakhir teman teman sebelum ke perangkatan siang hari ini setelah 8 bulan 386 ini off hari ini kembali ke lintasan dan infonya kayaknya ALS 220 juga sudah masuk ke Jogja nah ini catnya masih kinclong tapi sayangnya umur sasisnya tinggal hari ini berangkat Lik iya mantap mudah-mudahan banyak sewanya amin jadi ini mau balik dulu bentar apa yang dibalik ini mau ngasihkan yang dikasih orang si panggilan oh oke siap-siap oke siap berarti nanti jam berapa Lik balik sini lagi orang sampai langsung balik orang sampai langsung balik oke oke jadi Lik oke gak apa-apa Lik jadi ini Lik mau pulang dulu mau memberikan donasi yang disampaikan oleh Bang Fahmi dunia bus tadi nah kenapa saya gak ikut teman teman ini sudah berbicara mengenai privasi keluarga nah jadi kita harus tetap menjaga privasi keluarga oleh Pak oleh Lik Tugino nah ini lagi persiapan terakhir kayaknya lagi cekban ini setelah remnya ini mudah-mudahan di trip perdana setelah 8 bulan ini Lik Tugino ramai sewanya ramai sewa ramai paket lah biar setelahnya jangan jangan kas bon dulu maunya ada dulu modal dari 386 ini nah ini kita nanti akan pasang stiker juga teman teman di kaca 386 ini kemarin udah izin sama Lik Tugino juga pasang stiker disini nah ini bagian dari bengkel belakang udah biasa dilihat lambang mersinya kembali ini bisa diputar gak ya itu lambang mersinya kembali bagus headlampnya juga masih kincrong tapi ini gak pakai lampu tembak kenapa ya apa lampu ini udah cukup terang nanti kita tanya sama Lik oh stiker juga baru dipasang ini medan Cikampek lintas timur ini yang baru dipasang nanti kita diskusi lagi sama Lik sama Lik Tugino apa yang mau ditambah dari busa LS 386 ini nah ini sih inilah kreatif dari Lik Tugino biar langsame tetap tinggi nanti akan berangkat pukul 2 berarti nah ini kernek dari Lik Tugino Pak Sab super 2 ini siapa ya aku masih bingung juga ini Pak Sab ini rajin jadi Lik Tugino pulang dulu dia teman-teman mau jumpai istrinya jadi tadi ditawarin untuk ikut cuma saya bilang privasi Lik biar Lik Tugino bisa membincangkan uang itu dengan sang istri kalau kita ikut kan terganggu lagi nanti nah beginilah dalamnya ini tempat kunci-kunci nah dan ini bagian dalam dari LS 386 kandang mancannya gimana ya tempat tidur supir nah ini tempat tidur supirnya teman-teman tempat istirahat supir ini jadi biasanya disini itu ada toilet tapi ini nggak ada ini kelas AC non-toilet tadi saya pengen jumpa sama Bang Fahmi tapi belum dibalas chat saya mungkin lagi sibuk teman-teman nanti kita akan jumpai biar jangan dibilang ada perselisihan nggak enak disangka ada perselisihan itu nah ini lagi perbaikan 386 jadi ini joknya juga baru ini teman-teman dan sebenarnya kalau jarak kakinya cukup nah segini cukup tergantung orang depannya mau pakai hati apa nggak untuk nurunkan kursinya nah nanti akan dipasang juga horden ini horden baru kayak pengharum ruangannya biar wangi busnya tapi kalau bus non-toilet ini enak sih nggak bu pesing nah ini kita sudah turun dari busnya disini ada 095 yang sudah cukup tua kayaknya jadi teman-teman 386 ini walaupun catnya masih baru baru keluar dari bengkel tapi sasisnya udah umur 23 tahun berarti tinggal 2 tahun lagi umur dari sasisnya ada 299 Surabaya ini 234 belum juga sesuai perbaikannya masih bingung juga saya ini Pak Pamilu juga nggak kelihatan lagi ini 279 phone digital telemampat juga digital ini lagi install rem ini teman-teman ini cooler ini juga cooler nopin nopin berapa ya ini oh nopin 379 ini 379 WL kemarin jadi ini 379 mobilnya WL akan berangkat besok teman-teman baru sampai 2 yang lalu ini lagi servis bang lagi servis ini ini masih satu toke lah bisa dikatakan 379 dan 386 serta 220 286 ini ceper kan di mobilnya ceper apa bagaimana ini iPhone X 1626 sayang kali itu ginanya lagi pergi jadi kita nggak bisa berbincang-bincang mengenai persiapan keperangkatan ini kita bisa lihat lagi perbaikan perbaikan itu aja mungkin nanti biar jalan nggak ada kendala lagi biar lancar jalannya kalau aku sih nilainya ini 386 ini sudah keren banget udah keren tinggal jalan aja ini bisa bersaing dengan bus-bus jawa lah ini nah ini Pak Ucok kernek dari 379 Jakarta ini mobil yang kita naiki kemarin dari Medan ke Pekanbaru yang harusnya ke Pekanbaru mau jumpai 220 cuma ketemunya di Rokan nah ini Bangal lagi perbaiki 386 ini jadi teman-teman sekian dulu video persiapan keberangkatan dari LS 386 menuju Cikampek perdana setelah 8 bulan ini jadi nanti kita akan update lagi bagaimana keberangkatannya sampai jumpa di video-video berikutnya stay safe stay health bye-bye